Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin nasta'in ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala syilin mursalin Wabaduh Pemirsa Nusantara TV yang dikhidmatkan Allah SWT Sebagaimana kita ketahui Puasa mengandung banyak pahala Ketika kita bangun tidur Sampai kita puasa Sampai kita berbuka puasa Itu banyak pahala-pahala yang bisa kita lakukan Kenapa demikian? Karena pahala puasa Di bulan susi Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya Dilipat-lipat gandakan Salah satunya adalah Pahala ketika berbuka puasa Al-Nabi Hurairah radiyallahu anhu Kala Rasulullah SAW Kala Allahu Azza wa Jalla Allah SWT Berfirman Dalam hadis kuzi Mengatakan bahwa Ibadah hambaku yang paling aku senangi Yang paling aku cintai adalah Mereka yang bersegera langsung Berbuka puasa Tentu ketika sudah masuk waktu untuk berbuka puasa Inilah Salah satu rahasia Ganjaran orang-orang yang berpuasa Selain Ada Keterangan-keterangan lain Dalam pahala-pahala orang yang berbuka puasa Salah satunya adalah Farhatani Ada dua kebahagiaan untuk orang yang berpuasa Yaitu Yang pertama ketika dia berbuka puasa Yang kedua ketika nanti kelak bertemu oleh Allah SWT Pemirsa Nusantara TV Yang dirahmati Allah Hadis Nabi Terkait Dengan Berbuka puasa Memang Memberikan penjelasan buat kita Bahwa Di dalam berbuka puasa Mengandung banyak pahala Setelah kita menahan dari Haus Lapar Dan lain sebagainya Maka kita Diberikan banyak pahala Untuk berbuka puasa Menyegerahkan diri untuk berpuasa Ada satu riwayat Ketika Sayyidah Aisyah Didatangi oleh dua sahabat Yang bertanya Kepada Sayyidah Aisyah Wahai Sayyidah Aisyah Saya punya dua sahabat Yang pertama Dia ketika Ketika waktu berbuka puasa Langsung Salat maghrib Tanpa berbuka Dahulu Setelah salat Baru dia berbuka Yang kedua Dia berbuka dulu Baru salat Mana yang lebih Lalu Sayyidah Aisyah Berkata berdasarkan Hadis Nabi Bahwa yang Nabi lakukan Adalah Berbuka dahulu Baru melaksanakan salat Meskipun Hanya satu dua tiga kurma Atau dengan Sejeguh air putih Kita disunahkan Agar mendapatkan pahala Dari Allah Agar disintai oleh Allah Agar disenangi oleh Allah Maka disunahkan Untuk berbuka dahulu Sebelum melaksanakan salat Catatan barangkali Dari banyakan Masyarakat Di antara kita Puasa Sepenuh hari Panjang hari Namun ketika berbuka Banyak hidangan Yang harus dimakan Nah ini salah satunya Adalah Jangan sampai Terjadi pemborosan Memang ketika kita Berpuasa Kita ingin itu Ingin ini Ingin itu Es campur Dan lain sebagainya Namun ketika berbuka Padahal yang disunahkan Adalah Kurma Satu dua tiga Yang ganjil-ganjil Atau dengan Seguk Air putih Pahala ini Sangat-sangat disenangi Dan disintai oleh Allah Jelas Allah mengatakan Kuran Nabi Bahwa Ibadah hambamu Yang paling aku cintai Yang paling aku senangi Yang paling aku cintai Adalah mereka Yang menyegerakan Berbuka puasa Ketika Datang waktu makhrib Subhanallah Ini Salah satu Keistinggawaan Bulan Ramadan Kita ya Puasa Yang kita nanti-nanti Begitu juga Dengan berbuka puasa Yang kita tunggu-tunggu Di dalamnya ternyata Terdapat pahala Yang sangat Allah cinta Yang sangat Allah sayangi Pemirsa Nusantara TV Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis tersebut Sangat jelas Bahkan Hadis tersebut Termasuk Hadis Kudsi Bagaimana Allah mengistimewakan Ubat Nabi Yang menjalankan Ibadah puasa Di bulan Ramadan Apalagi Jika Kita memberikan Ruka puasa Kepada orang lain Pahalanya Sama dengan Orang yang berpuasa Penuh Tidak dikurangi Sedikitpun Pahala orang yang berpuasa Kemudian Kita memberi Makan untuk Berbuka puasa Pemirsa Nusantara Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Barangkali Hadis tadi Memberikan gambaran Buat kita Mudah-mudahan Kita bisa Masanakan Puasa Dan berbuka puasa Sesuai dengan Anjaran Nabi S.A.W Selamat Berbuka puasa Mudah-mudahan Kita berbuka Disenangi oleh Allah Kita berbuka Dicintai oleh Nabi S.A.W Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.A.W